Kita beralih ke informasi lain pemirsa, beberapa korban kebakaran di kawasan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat masih mengungsi. Sejumlah bantuan terus berdatangan termasuk seragam sekolah untuk anak-anak yang akan melakukan ujian dalam waktu dekat. Kebakaran yang terjadi di kawasan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat ini memang setidaknya menghanguskan 56 bangunan dan juga melahirkan 150 jiwa yang harus kehilangan rumah mereka. Untuk saat ini kondisinya memang 150 jiwa tersebut ataupun korban tersebut, ini sudah mulai ada beberapa yang memanfaatkan tindak-tindak pengungsian untuk mengungsi. Namun di antara mereka cukup banyak juga yang memilih untuk mengungsi di rumah-rumah tetangga mereka ataupun di rumah-rumah saudara mereka. Terkait dengan bantuan, tadi kami sudah berkoordinasi dengan pihak dari Lurah Jembatan Besi yang menyatakan bahwa untuk saat ini bantuan sudah diakomodir dengan baik, termasuk di dalamnya sudah tersedia cukup banyak makanan dan juga pakaian dan pihak dari Lurah Jembatan Besi ini juga sedang berkoordinasi dengan BPBD untuk menyediakan seragam-seragam sekolah untuk anak-anak di mana dalam waktu dekat ini mereka juga harus mengikuti ujian pos pelayanan kesehatan. Ini juga sudah disediakan dan tadipun kami berbincang secara langsung dengan Lurah Jembatan Besi yang menghimbau kepada para masyarakat tentunya untuk berhati-hati dan memastikan bahwa kondisi aliran listrik di rumah-rumah mereka terbilang cukup aman, begitu dikarenakan dalam beberapa waktu terakhir ini memang kebakaran cukup sering terjadi, khususnya di kawasan Jakarta Barat. Dari Jakarta di Pondor Bahagia, Irwan Herdiansyah, I News melaporkan.